Cara membuat pria merasa bersalah atas sikapnya Satu, tunjukkan betapa dia sudah menyakiti kamu Bila cowok menyakiti kamu, kamu harus mengungkapkan itu langsung padanya Jangan takut untuk mengatakan apa yang kamu rasakan Sebagai wanita mungkin takut jujur tentang isi hatinya bahwa dia tersakiti Karena berpikir itu malah semakin membuat si cowok menjauh Padahal itu adalah salah satu cara komunikasi yang baik Agar dia tahu bagaimana cara memperlakukan pasangan dengan baik Bila kamu membiarkan tingkahnya yang salah Mengizinkan dia untuk memperlakukan kamu dengan salah Maka dia bisa melakukan itu lagi dan lagi Karena dia pikir kamu tidak apa-apa dan pantas menerima itu Dua, berhenti peduli padanya Cara membuat pacar menyesal telah menyakiti kamu Adalah dengan berhenti mempedulikan kebutuhan si dia Sama seperti dia tidak peduli pada perasaan kamu Bila kamu sudah mengungkapkan isi hati Menawarkan solusi dan membuka komunikasi agar kalian bisa baik lagi Namun dia yang tidak peduli Maka berhenti di situ Jangan lagi pedulikan dia Hingga membuat dia merasa bersalah atau menyesal Buat dia merasa bersalah dengan cara tidak menghubunginya seperti biasa Tunjukkan betapa lelahnya kamu sudah menjelaskan dari A sampai Z Semua hal salah yang dia lakukan Namun dia sama sekali tidak mendengarkannya 3. Lihat egonya Bila cowok menyakiti kamu dan kamu tetap ada di sisinya Bahkan mungkin memohon dan berharap dia akan berubah Maka kamu hanya sedang memenuhi egonya saja Itu hanya menguntungkan dirinya, bukan kamu Bahkan dia akan memanfaatkan kamu dalam situasi tersebut Jadi kamu harus melakukan hal sebaliknya Jangan penuhi egonya lagi Kamu nggak bisa tetap jadi gadis manis saat dia tidak memperlakukanmu dengan manis Kamu berhak marah dan kecewa bila dia menyakiti kamu Kamu berhak mengungkapkan itu 4. Tunjukkan rasa kecewa dengan elegan Cara membuat pria merasa bersalah melalui pesan singkat Yaitu sepertinya tidak ada permohonan maaf Atau pembenaran yang bisa kamu lakukan Untuk menebus kesalahan yang kamu buat ke aku Kecuali kalau kamu punya mesin waktu Dan kembali ke sana menulis ulang sejarah Namun sepertinya itu juga mustahil Langkai kalimat lain dengan maksud serupa Sesuatu yang sopan tapi tajam Menyeramkan dan pasti membuat dia berpikir dan merasa bersalah 5. Ingatkan dia pada janji atau hal manis yang pernah dikatakan Bila kalian memiliki hubungan yang cukup dalam Setelah kamu mengungkapkan betapa sakit hatinya kamu Atas pelakuan buruknya Selanjutnya ceritakan juga atas semua janji manis Atau semua hal-hal indah yang pernah terjadi pada kalian Itu pasti akan membuat dia merasa bersalah Semoga bisa mengingatkan dia atas kesalahannya Dan kembali baik di sisi kamu 6. Jangan peduli apa yang dia pikirkan tentang kamu Kamu cinta sama dia tapi dia terus menyakiti kamu Dan bahkan gak merasa bersalah tentang itu Jadi mungkin ya kalian memang gak berjodoh Di sisi lain jangan pedulikan apa yang mungkin dia pikirkan tentang kamu Saat kalian sudah menjauh kamu lakukan apa yang kamu pikir itu benar 7. Jaga jarak Salah satu cara membuat cowok merasa bersalah adalah dengan menjaga jarak Biarkan dia merasakan bagaimana hidup tanpa kamu Biarkan dia merasakan bagaimana rasa tidak enaknya saat kehilangan kamu Manusia cenderung menyesal di belakang setelah dia kehilangan semuanya Dia baru menghargai apa yang dia punya 8. Putuskan dia dari hidupmu Cara membuat pria merasa bersalah atas sikapnya adalah dengan memutuskan dia dari hidupmu Buat apa lagi dia terus berbuat salah dan membuat kamu patah hati Biarkan dia pergi atau kamu yang pergi dari hidupnya Suatu hari dia akan merasa bersalah karena tidak pernah menghargai kamu dan memperlakukanmu dengan baik 9. Jadi hebat, pintar, cantik, dan sukses Cara membuat pria merasa bersalah dan menyesal adalah dengan meningkatkan kualitas diri kamu Saat kamu sangat hebat atau menjadi versi lebih bagus dari sebelumnya Maka tidak akan ada laki-laki yang bisa menolak kamu apalagi menyakiti kamu 10. Ganti dia dengan orang yang lebih baik Yuk pindah ke seseorang yang lebih baik dari dia Benahi hatimu terlebih dulu lalu buat standar pasangan yang lebih tinggi dari dia Dia akan menyesal dan merasa bersalah saat tahu kamu sekarang punya gandengan baru yang lebih oke Oke sobat, itulah tadi 10 cara membuat pria merasa bersalah atas sikapnya Jangan terlalu punya pikiran untuk balas dendam dan membuat dia merasa bersalah Sebaiknya fokus saja dengan dirimu Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax